Gelandang Real Madrid, Luka Modric, yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or 2018. Gelar itu melengkapi capaian individu yang diraihnya tahun tersebut. Sebelum meraih Ballon d'Or, Luka Modric pernah meraih gelar pemain terbaik Piala Dunia 2018, pemain terbaik FIFA 2018. Pada tahun itu, dia mengalahkan nama-nama bintang seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang selalu menjadi langganan peraih penghargaan itu dalam satu dasawarsa terakhir. Berikut ini adalah kisah perjalanan Luka Modric sang peraih tiga kali Liga Champions. Simak perjalanan Luka Modric di channel Siaran Bola. Masa kecilnya bahkan bisa dijadikan sebagai pengembala kambing di lingkungan perang saudara di negaranya. Kroasia, lahir di desa Modrici, sebelah utara kota Zadar yang kini menjadi bagian dari Yugoslavia, Luka Modric adalah anak tertua dari pasangan Stipe Modric dan Radojka Dopur. Luka merupakan nama kakeknya dari sisi sang ayah yang banyak mengasuhnya, terlahir dalam keluarga miskin. Luka kecil ikut membantu keluarganya dalam mencari nafkah. Sejak berusia lima tahun dia sudah membantu Stipe untuk mengembala kambing di kampung halamannya sementara ibunya bekerja sebagai tukang jahit. Masa kecil Luka Modric sebagai pengembala kambing terekam dalam film dokumenter yang dibuat oleh Pavle Balenovic di Kroasia antara 1989 hingga 1990. Dalam rekaman itu, terlihat jelas kecintaan Luka Modric terhadap sepak bola. Dia selalu membawa bola di kakinya seraya mengembala kambing pada usia enam tahun Luka kecil kehilangan kakek yang disayanginya. Masa kecil Luka Modric memang diselimuti situasi perang saudara di negaranya, situasi perang pulalah yang membuat dia harus mengungsi dari desa Modrici ke kota Zadar. Mereka harus hidup di pengungsian setelah kediaman mereka dibakar oleh pemberontak, meskipun diselimuti suasana perang, kecintaan Luka Modric kepada sepak bola tak juga pupus. Modric kecil terus bermain di halaman hotel yang menjadi tempat dia bermukim, singkat cerita, setelah Kroasia merdeka pada tahun 1991. Modric akhirnya mendapatkan pendidikan sepak bola di Akademi NK Zadar. Hal itu tak lepas dari bantuan pamannya setelah melihat bakat dan kemauan Modric yang kuat. Di Akademi itulah dia bertemu dengan Tomislav Basik, pelatih yang dianggap Modric sebagai orang tuanya di sepak bola. Dalam wawancara dengan media Spanyol, Modric mengaku sempat sedikit melakukan bandel terhadap Basik. Dia mengaku sempat melakukan tes dengan salah satu tim besar Kroasia, Hajuk Split, tanpa sepengetahuan Basik yang merupakan Direktur NK Zadar. Sayangnya, Hajluk menolak Modric karena dianggap terlalu pendek dan kecil. Ketahuan melamar di klub lain, Modric sempat mendapatkan hukuman dari Basik. Dia melarang Modric berlatih kembali ke NK Zadar. Dia mengatakan kepada saya, jika kami tak cukup baik untuk Hajluk, maka kamu tak cukup baik untuk Zadar. Kamu tak boleh berlatih bersama kami. Saya menghabiskan beberapa pekan tak berlatih dengan Zadar. Ujarnya, setelah dua atau tiga bulan, dia mengatakan kepada ayahku bahwa saya bisa kembali berlatih. Lanjutnya, dia mengaku mengidolakan Svonimir Boban yang merupakan pemain timnas Kroasia saat dia kecil. Boban memang merupakan motor serangan Kroasia sehingga mampu membawa negara kecil tersebut melaju ke final Piala Dunia 1998, Luka Modric menghabiskan sembilan tahun di Akademi Zadar, sebelum akhirnya Basik menawarkan dia ke klub besar Kroasia di Namo Zagreb. Dia pun sempat menjalani peminjaman ke klub Bosnia-Herzegovina. Zrinski Mostar, pada 2003. Setahun berselang, Luka Modric kembali dipinjamkan ke klub Kroasia, Inter Zapresik. Di klub itu dia menyita perhatian publik negaranya setelah berhasil membawa Inter Zapresik meraih posisi kedua Liga Kroasia dan masuk kualifikasi Liga Eropa, saat itu bernama Piala UEFA. Dia juga meraih gelar pemain muda terbaik Kroasia tahun itu, performa gemilang tersebut membuat Dinamo Zagreb menarik Luka Modric pulang. Dia juga langsung mendapatkan kontrak berdurasi panjang, hingga 10 tahun. Selama tiga musim, Luka Modric mampu membawa Dinamo Zagreb menjuarai Liga Kroasia. Dia juga berhasil membawa klub itu lolos ke putaran final Piala UEFA 2007 hingga 2008. Sayangnya dia tak berhasil membawa Zagreb lolos dari fase grup. Singkat cerita, pada tahun 2008 Tottenham Hotspur berhasil membelinya dari Zagreb. Tottenham Hotspur mengalahkan tim besar dalam perburuan Luka Modric. Tim-tim itu adalah Barcelona, Arsenal dan Chelsea. Dia tercatat menjadi pemain termahal Tottenham dengan nilai transfer 16,5 juta pound sterling. Meskipun gagal membawa Tottenham meraih satu gelar pun, kemampuan Luka Modric sebagai maestro lini tengah menarik minat Real Madrid. Pada bursa transfer musim panas 2012 dia pun hengkang ke Los Galacticos. Bersama Real Madrid lah permainan Luka Modric semakin terasa. Dia ikut serta membawa klub itu meraih tiga gelar Liga Champion secara beruntun hingga akhirnya membawa Kroasia kembali tampil di babak final Piala Dunia di Perancis tahun ini. Keberhasilan yang kemudian membuatnya terpilih menjadi pemain terbaik di turnamen tersebu serta pemain terbaik FIFA 2018 dan terakhir Ballon d'Or 2018. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe untuk mendapatkan update dari siaran bola.